Salah satu kelemahan pelesteran di beton itu kadang suka nyoplok ya Kalau misalnya pelesterannya kurang bagus dan betonnya kan keras dan licin Jadi dia harus dikasih paku dulu Juga dikasih lem, ini sejenis lem kita pakai yang buat masang granitel MU400 ya Atau sejenisnya atau cakra mortar juga bisa Jadi biar gak nyoplok dikasih paku-paku di ketinggian kawat Terus dikasih lem Untuk merekat ke dalam betonnya Untuk merekatkan ke betonnya dikasih lem dan dikasih kawat dan paku Nah setelah di set kemudian baru di plester Untuk mengurangi resikonya plok ya Sebelumnya gak di plesternya plok Karena kalau di beton ini kebetulan sedang plesteran di tangga ya Beton kan permukaannya licin dan halus kadang-kadang keras duluan Jadi si adukan itu gak nempel meskipun suka dikasih lem Makanya untuk mengurangi resikonya plok dikasih paku dan kawat Oke baru di plester dan nanti di biarkan mengering dulu selama satu minggu baru diaci Nah ini setelah dibuat kepalaan Dan yang tidak ratanya dikasih kamprotan dulu ya Ditu kering, kamprot lagi, kering, kamprot lagi Jadi tidak jatuh adukannya Nah itu bagian yang masih ada kawatnya Biar rata dibuat kepalaan dulu ya Nah ini bagian yang sudah di plester rata Nanti setelah satu minggu dibiarkan kering dulu Baru diaci Kenapa harus satu minggu atau minimal tiga hari itu Biar kalau adukannya atau plesterannya retak Nanti ketutup sama acian Kalau plesteran masih basah nanti ada keretakan tuh Aciannya ikut retak Jadi fungsi acian juga untuk menutup keretakan di plesteran Ini adalah list pelang jangkutan tangga ya Pakai beton jadi karena dia keras duluan Kalau pakai langsung plesteran tuh sukanya plok Jadi diakali atau disiasati dengan paku Paku lima dipaku ke dalam Jadi sisain dua senti dan diikat-ikat dengan kawat Nah nanti bagi Jadi karena plesterannya dua setengah senti sampai tiga senti Jadi yang nonjol keluar dipaku lima senti Kurang lebih dua sentimeter Masuk ke dalam beton tiga senti Nah plesteran menjadi rapi Kita jidar juga menggunakan jidar aluminium ya Biar ringan dan juga sudutnya tajam Kalau pakai kayu biasanya suka ada penyesutan Nah dirapikan dengan jidar aluminium Oke itu aja update-nya Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih